Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Sekolah berlokasi di tepi jurang, siswa dibayangi ketakutan saat belajar Polisi mengungkap keberadaan pabrik narkoba di wilayah Canggu, Badung 300 lebih mobil kuno ikut serta dalam touring dari Kota Dinpasar ke Pura Besaki Intro 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 Sebanyak 45 perkumpulan mobil berbagai merek dan tahun perakitan menggelar turing di akhir pekan kemarin. Ada 300 mobil kuno mengaspal dari kota Denpasar menuju Purabesaki, Kabupaten Karangasem. Salah satu di antaraja ada mobil rakitan tahun 1952 yang mengikuti turing dan termasuk mobil pabrikan terbaru. Para penggemar mobil kuno ini tidak hanya sekedar turing, mereka juga membagikan sembako serta melantik pengurus dan merayakan hud komunitas. Kita ada wisata, kemudian bersama keluarga kita menjadi satu rahmi antar klub, antar pencinta otomotif yang kebetulan BPMKI sebagai wadah dari seluruh pencinta otomotif di Bali. Walaupun tidak memiliki mobil kuno, kita adalah penghimpunan penggemar, bukan penghimpunan pemilik. Jadi semua orang yang gemar akan mobil, baik itu mobil kuno, atau mobil baru, mobil retro, bisa bergabung pada pagi hari ini. Kita bergembira ria, bersuka cita sambil mengadakan bakti sosial di Purabesaki berupa pembagian sembako. Kendaraan yang akan ikut sekitar 350 kendaraan dari berbagai macam klub. Dan ini kebetulan di sebelah kiri saya, Pak Ketua BPMKI yang akan menyerahkan tugas saya kepada Pak Guswan, juga kita didukung sama tim di Bali. Ini ada Pak Ketua Harian, ada pendara, ada tim dari Bali. Jadi semua ini berkat penghobi di Bali. Momen sekarang touring ini disamping ulang tahun pelantikan pengurus pengprod yang baru 2024 sampai 2027. Dalam touring ini, para peserta juga mengajak sanak keluarga untuk menikmati perjalanan sembari berwisata ke Purabesaki. Bali merupakan tempat yang sangat menarik untuk kegiatan otomotif. Kalau kita bandingkan dan lain-lain, dari segi alamnya, dari segi setiaan daripada pasukan khasnya dari Bali. Bali potensial menjadi ajang touring otomotif, karena infrastruktur jalan yang mulus, serta memiliki panorama alam yang indah. Momen bahwa kita ini touring, kita kumpul, kita buyuk. Tidak hanya PPMKI juga, tapi kita mengundang semua komunitas otomotif yang ada di Bali. Jadi kita bisa ramai-ramai, bisa buyuk ke sana. Dalam touring mobil kuno, para anggota tetap memperhatikan keamanan berkendara, serta mengikuti peraturan lalu lintas menjadi hal utama. Ada Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Kerajinan keramik khas Bali mulai merambah dunia. Di Bancar Dinas Petilen, selang bawak marge Kabupaten Tabanat, seorang Nyoman Hwi Saputra, termasuk salah satu perajin berhasil membuat kerajinan keramik yang mulai digemari pembeli dari Eropa. Ia membuat keramik dari bahan piring, cangkir, guci, dan dicampur tanah liat, sehingga menghasilkan karya seni bernilai tinggi. Nyoman sudah menggeluti kerajinan ini sejak tahun 2019, dan hingga kini terus membuat untuk memenuhi pemesannya dari luar negeri. Nyoman mengatakan saat ini ada tiga negara yang sudah menjadi pelanggan tetap, yakni Singapura, Australia, dan Kanada. Umumnya pemesan di negara ini mengemari desain keramik dengan corak yang abstrak. Sedangkan pembeli dalam negeri menyukai keramik dengan ukiran khas Bali, seperti barong atau lukisan dengan tema Pulau Dewata. Biasanya keramik ini digunakan sebagai alat rumah tangga, atau perlengkapan hotel dan restoran. Melanda, tiang sama kakak, sama keluarga juga memang sudah bergelut di dunia keramik, tapi untuk pabrikan, semenjak nike, untuk pabrikan yang sepi, berubah dan berinovasi untuk mengeluarkan produk handmaidnya. Tiang kembangkan, tiang belajar satu bulan, terus tiang kembangkan di rumah bersama keluarga. Terus dari bahannya sendiri, tiang menggunakan, bisa dibilang stoneware, sama seperti telah lihat pada umumnya, tapi sudah di-mix dengan bahan-bahan tertentu, sehingga menjadi stoneware atau keramik. Karena tiang menghususkan untuk pasar internasional, tiang khususkan itu ke abstrak. Ke abstrak, tapi ada juga untuk ke balinis yang seperti lukisan, seperti gamar-gamaran barong Bali, yang untuk didekor-dekorasi di rumah, seperti kenten. Tapi kalau untuk yang di pasar untuk keluar, nike yang paling senangnya abstrak. Harga keramik yang dijual Nyoman bervariasi, ada yang 30 ribu rupiah hingga 600 ribu rupiah. Nyoman mengatakan ia tidak berhenti untuk bereksperimen dengan desain dan tema yang menarik, sehingga pembeli makin menyukai kerajinan keramik khas Bali ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Tupai yang lucu dan mengembaskan ini, ternyata dagingnya nikmat untuk disantap. Selama ini, tupai merupakan hewan pengerat yang menjadi musuh petani kelapa atau buah. Namun belakangan, restoran yang mulai menjual daging tupai ini menjamur di Bali. Salah satunya di Banjar Pucuk, Desa Bantas, Selemadek Timur, Tabanan. Daging tupai banyak disukai karena dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan, rematik hingga tekanan darah tinggi. Makan itu, badan itu terasa keringatan panas. Terasa sudah, gimana ya? Lebih segar atau gimana? Segar ya, segar. Artinya ini bisa juga untuk, ini Pak ya, meningkatkan imun gitu? Iya, bisa. Ini sudah lama, Pak, mengkonsumsi daging tupai ini, Pak? Baru dua kali, saya. Pertama kali saya makan ke sini, ada perubahan. Makanya tadi kemarin, kebel-kebel, tidak nyambung-nyambung, Pak Man. Artinya ketagihan, Pak ya? Ketagihan, ya. Apa yang paling favorit, Pak? Lawarnya atau baksonya, Pak? Kuahnya. Semuanya? Semuanya enak sekali. Semuanya enak, Pak ya? Namun, mengolah daging tupai tentu tidak sebarangan. Sebelum diolah, daging tupai harus dikuliti dari bulu-bulu yang halus. Kemudian daging dicincang hingga halus. Agar tidak amis, ditambahkan bumbu tradisional bali atau bas segenap yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai, kencur, kunyit, jahe, dan bahan-bahan rempah lainnya. Daging kemudian diolah menjadi bakso dan lawar. Untuk membuat bakso, daging tupai dimasukkan ke dalam kuah bening. Sedangkan lawar, cincangan daging tupai dicampurkan dengan irisan kacang panjang, buah nangka, parutan kelapa, serta bumbu bas segedap tradisional bali. Harga satu porsi paket komplit kuliner bakso dan lawar daging tupai cukup murah. Hanya 20 ribu rupiah. Kami diolah di sini bagai calon. Calon itu bakso. Kalau di Bali, baksonya Bali. Sama lawar. Ya, kami jual sama nasi, isi lawar, isi bakso tersebut. Saat ini, saya mungkin kayaknya satu-satunya di Bali, karena belum ada yang lain di daerah-daerah lain juga belum kelihatan. Kemarin ada pengunjung dari kerobohan ke sini, dia yang membuktikan langsung, karena dia mempunyai gula. Adar gulanya tinggi. Setelah dia dudin, semingguan lah dia makan daging tupai. Gini dia, apa namanya, kadar gulanya turun dibilang sama dia. Dia sendiri yang mencoba, artinya merasakan. Artinya menyembuhkan berbagai macam penyakit juga? Menyembuhkan sese, kayak asma, Daging tupai ini kemungkinan sekarang jarang, jarang dan lengkap. Di saat itu, kalau saya mau nikmati gini, karena untuk obat juga. Obat, asma. Artinya rutin ini mengkonsumsi olahan tupai ini, Pak? Ya, rutin kebetulan sekarang ada yang menyediakan kuliner ini, yang kayaknya saya mungkin. Tektur daging gini, lembut atau seperti apa, Pak? Tidak lembut, tapi kalau gininya kan panas. Kayak kambing? Kayak, ya, sejenis kelinci gitu kan sama. Tapi ini lebih gini, lebih terasa. Sejak viral di media sosial, banyak orang penasaran mencoba kuliner daging tupai. Pemilik restoran atau warung makan pun ketibaan rezeki, karena pesanan meningkat hingga 40 ekor tupai per hari. Komang membeli daging tupai dari para pemburu di berbagai daerah di Kabupaten Tabanan Bali. Ia berencana akan mencoba membuat daging tupai dalam bentuk gorengan krispi bila pasokan daging tupai banyak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nombarkannya bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!